Eh disediain pecel tuh Pecel ya Jadi anda yang belum sarapan Ya sarapan Pagi ini sarapan saya istimewa sama Pak Jarot Sama Bu Hepi terima kasih Pecel belitarnya Sambil ya Bu Tapi saya juga mau ngobrol sama Ibu Tadi sebelum ketemu Ibu Saya cerita sama Bapak-Bapak Itu Bapak kalau kampanye kan suka dihadang Terus Terakhir Bapak ke Masjid Atin Malah diusir Dicacimaki Ibu ngeliat itu gak Di televisi atau denger kabarnya Bapak cerita gak tuh soal Saya ngeliat Kewakir gak Bu Apa ya Prihatin sih ya Prihatin karena kan Saya tau nih waktu Bapak berangkat Niat awalnya juga seperti apa Kan tau Bapak kan awalnya kan niatnya kan Menghadiri undangan Sekaligus Sholat Mahrib Sholat isa disana Kemudian Saya melihat Pemberitaan di televisi Mungkin agak telat ya Jam-jam Kira-kira setengah sembilan kayaknya Yang saya baru lihat di televisi Kaget juga Kaget Kaget Kemudian Tapi saya gak sempat Apa Kontak Kontak Ya kontak Bapak Karena kan Waktu itu saya juga Dengan anak-anak ya Lagi ya Dengan anak-anak di rumah Dan Salah satu Anak kami yang kecil Itu sempat menangis Karena melihat kejadian seperti itu Siapa namanya Bu? Mesia Mesia Menangis Karena melihat sosok Apa ya Melihat sosok Bapaknya Di rumah yang Yang selalu dekat Kemudian sayang dengan anaknya Tiba-tiba Diperlakukan Seperti itu Sehingga anak saya ini Nangis Bapaknya seperti itu Iya Bapak tau Mesia nangis Terus gimana? Dikasih tau sama Ibu? Besoknya Besoknya tau Besoknya tau Kalau Kalau Saya bilang Ya yang sabar saja Yang sabar saja Jadi tidak apa-apa Gitu kan Dan percayalah bahwa Ayah Itu Sudah ada yang jaga Yang jaga itu Allah sebuah ta'ala Yang buka Jadi tidak apa-apa Yang sabar Saya dapatkan itu Sama isi saya Sama anak saya Ya Tidak apa-apa Iya Jadi bagaimana kami juga Harus menenangkan Keluarga Dan juga Menenangkan Mendinginkan Teman-teman Yang ada yang banyak Yang marah Ada yang nangis Yang di luar ya Saya bilang Teman-teman Sudah gak apa-apa Ini Karena saya juga Gak apa-apa Saya juga Senyum-senyum aja Tidak apa-apa Waktu itu Waktu itu Bapak Tahu diundang Begitu Dan Bapak Ada Perkiraan Begitu Karena Saya juga ngeliat Bapak gak terlalu Dikawal ketat Atau gimana Begitu Jadi Bapak Mengira atau Tidak mengira Akan terjadi hal semacam Saya tidak mengira Saya datang itu Ya Tenang-tenang saja Karena saya Saya sama sekali Tidak mengira Ada kejadian Kayak begitu Kenapa Satu karena Saya memang diundang Dan niat saya baik Saya agak lega Ketika Baru turun dari mobil Jalan Masuk ke Kawasan Masjid Adin Itu masih tenang Tidak apa-apa Ya begitu Sudah berapa Meter Barulah Itu Teriak-teriak Itu ya Waktu itu Loh kok begini Ya Tapi saya bilang Ketika terlalu Seperti itu Saya senyum saja Tapi saya bilang Sama yang menghadang Yang menghalang-halang Itu Bapak bilang apa Dia bilang Saya harus masuk Saya ini undangan Ya Undangan saya VIP Saya harus masuk Saya akan menerima Sholat Maghrib Ya Sama Isya Di sini Kalau gak percaya Tanya pada Putiti Yang mengundang Yang kebetulan Waktu itu Undangan Anak kita Sudah niatnya baik Itu tidak Kita bawa Tapi ada di mobil Kemudian yang menghadang Itu Mereka bertanya Undangannya ada Ada Saya bilang sama pengawal saya Ada di mobil Pak Ya sudah Mana undangannya Ada di mobil Ambil Ketika itu Berdialog Bapak itu kan Gitu Di Di press Dipush Sama orang Dia malah Tenang Dan saya melihat itu Tidak langsung Di televisi Begitu Kayak begitu Kuatnya gak apa Emang karakternya Emang dari dulu Kayak gitu Saya ini kan Mendampingi Bapak Utamanya Apa Memimpin Masyarakat itu kan Cukup lama juga ya Terutama di Blitar Iya Dua periode Jadi Wari kode Dimana Dimana waktu itu kan Anak-anak juga Lahir di Blitar Semua Tumbuh Besar Di sana Nah Pembelajaran yang Bapak Berikan kepada kami Itu kan Bapak itu kan Gak banyak bicara Tetapi langsung Mengajak kita Untuk ke lapangan Nah Hal-hal yang itu Yang kami selalu lihat Bahwa Bapak itu selalu Mengajak Memperlihatkan Secara langsung Ya Dalam kondisi yang Nyaman Ataupun mungkin Pada waktu Ketemu dengan masyarakat Yang masyarakat Perlu harus Apa Berkomunikasi Artinya masyarakat itu kan Komunikasinya beda-beda Ada yang Baik Tetapi kan Ada yang mungkin Menuntut Waktu itu Wali kotanya Melakukan hal-hal Seperti apa Nah itu kan Kadang-kadang masyarakat juga Melakukan secara Secara Ya sedikit keras juga Hal-hal itu Saya Jadi gak ada latihannya Sebenarnya Saya Latihanya juga puluhan tahun Mulai mahasiswa bahkan Mulai di dosen Saya mau kasih tau sedikit Ini kalau ada suara burung-burung Ini Peliharannya Pak Jarod Ini sama Ibu Epi Terutama Pak Jarod ya Tiap pagi suaranya Kayak begini nih Kalau di ruangnya Pak Jarod ya Nah Pak Tapi dari apa yang terjadi Masjid Atin Secara pribadi Apa yang Bapak kemudian Bisa sampaikan Ke masyarakat Berkaitan dengan Pilkada kali ini Pak Karena Unsur Sarah nih kok Kayaknya untuk Pilkada Mungkin Bapak juga baru Hadapi ini begitu Kerasnya soal Sarah Hanya untuk sebuah Pilkada Yang sebenarnya Urusannya politik Betul Biasanya cuma menghimbau Kepada masyarakat Untuk tidak mencampur Adukan Urusan politik Apalagi Pilkada Dengan persoalan Sarah Jauhkan lah Isu-isu Sarah Untuk masalah-masalah Pilkada Kalau menurut saya Ini sangat sensitif Dan ini bisa mengganggu Rasa Kebersamaan kita Harmonisasi Toleransi Bineka Tunggal Ika Dan ini juga Kalau menurut saya sih Tidak sesuai Dengan ideologi Pancasila Bagaimanapun Jakarta itu adalah Miniaturnya Indonesia Jadi marilah kita Jauhkan Isu-isu Sarah Dengan mengalahkan Segala macam cara Demi Meraih kemenangan Dalam Pilkada Saya prihatin Masih ada aja Sepandu-sepandu Yang sifatnya Provokasi Dan mengangkat Masalah isu Sarah Kalau memang ada Perbedaan pendapat Perbedaan pilihan Itu tentukan saja Sesuai dengan Hati Nurani Tanggal 19 April Tidak perlu Mengintimidasi Tidak perlu Mencacimaki Tidak perlu Mengejek Tidak perlu Menghina orang lain Atau mereka juga Saudara-saudara kita Itu aja Karena Islam Yang saya pelajari Seperti itu Islam itu Mengajak Bukan mengejek Islam merangkul Bukan memukul Islam itu Mengayomi Bukan saling Membenci Dan mencaci Dan Islam itu Betul-betul Damai dan Santun Itulah Akhlak Yang diajarkan Oleh Orang tua saya Di NKI saya Kepada saya Di dalam Menjalani hidup ini Nah Berkaitan dengan Pilkada DKI Jakarta Kurang kedua Ini juga publik Selalu ngomong Ini nih Pak Kalau Sebutlah Obrolan warung kopinya Saya pribadi Teman-teman Suka ditanya Gini Udahlah Mungkin Nanti kalau Ahok Jarot menang Ada kemungkinan Pak Ahok kan Diputuskan bersalah Di pengadilan Yang sekarang Terus berjalan Untuk kasus Penodahan agama Kalau ia bersalah Bapak sebagai Wakil Gubernur Kan jadi Gubernur Siapa Kalau persoalan Seperti itu Serahkan saja Pada kehendak Tuhan Kita itu hanya Sekedar menjalani Hidup ini Dengan sebaik-baiknya Apapun Jalanya Apapun Jalanya Apapun Tandil Yang ada pada diri Kami sekeluar Jadi Kalau itu Serahkan saja Ikuti saja Mengalir saja Mengalir saja Nah Kalau Ibu Ya Kalau menang Tentu semua orang Siap Saya rasa Tapi kalau Kalah Kalau Ibu Boleh ngomong ke Bapak Biarkan Bapak Tetap di politik Atau Ibu Mau Bapak Seperti apa Kembali ke kampus Jadi dosen Atau Ibu Khawatir Kalau Bapak Balik ke kampus Karena banyak Mahasiswi cantik Bapak ini kan Beliau Kader partai ya Iya Pada waktu Saya menikah Saya tahu Beliau orang partai Kader partai Apalagi sekarang Bapak posisi Sebagai salah satu ketua DPP bidang organisasi Nah tentu Saya sebagai istri Sejauh ini Men-support Apapun keputusan Iya apapun itu Apalagi Politik yang diajarkan Bapak Di keluarga terutama ya Dan juga di masyarakat Ini kan politik yang baik Bapak ini yang saya tahu Dengan teman-teman Yang berbeda partai pun Selalu punya hubungan yang baik Tetap berkomunikasi ya Pak Iya Jadi apa semua itu Berpolitik bagi Bapak itu semua teman ya Iya Nah itulah yang membuat Saya dan anak-anak Meyakini bahwa Bapak ini Walaupun Orang bilang politik ini Yang notabene Apa Ya Kejam Kejam Atau serem Tapi yang ada di kami Tidak Karena apa yang Sudah dilakukan oleh Bapak Yang kita lihat Bapak selalu Memperlihatkan hal-hal yang baik Hal-hal yang positif Nah ini yang membuat kami Tidak khawatir Iya Kalau Pak Ahok Pernah bilang ke beberapa media Nanti kalau udah gak jadi gubernur Kan bisa saja Tidak terpilih lagi Oh udahlah Punya acara aja Di televisi Mahok show Kalau Bapak apa Pak Saya Kandor partai ya Ya ngurusin partai Ngajak Gitu kan Sebagai yang bisa kita kerjakan Hidup itu Jangan bikin bumut ya Ya Jalannya aja Dengan sebaik-baiknya Ya Itu aja Pak Kalau saya begitu Positif saja lah Saya ingin menunjukkan bahwa Politik itu tidak kotor Politik itu indah Sebetulnya Jangan takut berpolitik Jangan takut berpolitik Terjun kalau perlu Pertai politik Tergantung kita Terjun dong Jangan cuma mengkritik aja Terjun Dan Ujian juga Apalagi Kalau sudah Mendapatkan Pusisi jabatan Kami melewati ujian-ujian itu Saya Ini saya ya Ya baik itu Sebagai anggota di PRD Sebagai wali kota 10 tahun Sekarang di uji lagi Sebagai wakil gubernur Ya itu ujian sebetulnya Ya Itu kan sebetulnya Proses politik ya Dan kita tidak bisa Menghindari dari proses Politik ini Dalam kehidupan Demokrasi kita Di Indonesia Jadi jalani saja Misalnya Ciwa pendidiknya kan Terus melekat Dosennya Gak itu ibu Ibu jatuh cinta kan Dulu Jadi pak Jarod sama Bu Hefi ini Ketemunya di kampus Betul ya pak Ketemu yang mana dulu nih Ada dua fase Dua fase Ketika jadi mahasiswa Saya tidak kenal Selama ibu saya Oh gitu Saya tidak kenal Saya tidak tahu gitu ya Karena saya tidak pernah Ngejar Jurusan di A Saya sebagai mahasiswa Bapak waktu itu Dekan Dia grogi kalau ketemu saya Takut kan gitu ya Takut banget Itu kata orang suka kuala Kalau grogi ketemu Akhirnya malah kesengsem Iya Empat tahun setelah saya lulus Ketemu lagi Nah disitu yang lucu Ada pegawai dari fakultas Ke rumah Bawa foto saya Bawa foto saya Pada waktu saya Yudisium Sama Wissuda Ternyata yang Yang ini Ya ialah Dekanya kan Dekan Itu Pak Jara Iya dong Oh gitu Pak Ibu Kapan-kapan kita cerita nih Kisah romansanya Bapak sama ibu Ketemu Oh asik Asik Kapan-kapan kita cerita lagi Karena Jangan-jangan banyak juga Yang bisa kita petik Pelajaran dari kehidupan Bapak dan ibu Mengasuh keluarga sekarang Saya terima kasih Untuk saat ini Pak Jara Selamat menjalani putaran kedua Terima kasih Ibu Terima kasih Berbagi ceritanya Dan juga sarapannya Di pagi hari ini Nah Kita pamit dulu Untuk siapa kandidat Dan setelah itu Kita akan kembali lagi Terima kasih Untuk Anda Terima kasih